Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Dunia impian, dunia hayalan, dunia impian. 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 Dahlia Sini kamu Enak banget ya kerjaan kamu Cuma nyeremin bunga doang Ke Desi Kak Dika Ada apa? Tulis nih Iya Tapi nulis apa? Kamu tulis surat Buat ayah Ayo cepetan Kenapa harus aku? Kita ada kabar baik buat ayah Maksudnya kita berdua ada rencana Tapi saya mau Kamu yang tulis surat Maksudnya Kamu tulis surat Pake nama kamu Bukan pake nama kita Ayo cepetan Iya kak Ayah yang tercinta Delia bermaksud Untuk segera menikah Delia Mau pindah Dari rumah sini Biar gak nyusahin ayah lagi Iya tulis gitu Kamu yang kirim Ayah yang baik Semoga kak dan ayah di kota Baik-baik saja Dan ayah bisa dengan lancar Berdagang mebel kayu Milik ayah di kota Maksud Delia Menulis surat ini adalah Delia sangat bosan di rumah Kak Dika Dan Kak Desi Juga ngerasain hal yang sama Gak ada lagi yang bisa dikerjain Selain pekerjaan rumah Akhirnya ya Kenapa ayah Tidak menikahkan kami saja Dengan jodoh yang sesuai Kak Dika sudah 30 tahun Dan Kak Desi 25 tahun Delia 18 tahun Tapi Delia gak mau menunggu Selama itu ya Neng gak apa-apa Gimana sih bang Saya tadi cuma mau ngenjarin batu Tapi kena roda terus jadi oleng Jadi gak seimbang Maafin saya ya Saya obatin deh Hati-hati dong bang Aduh 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 Saya benar-benar berdiri Juga akan menunggu Apa yang Harus Saya benar-benar berdiri Aduh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo cepetan. Ayo kamu ikut lempar. Ayo cepetan kita keluar. Lempar yang benar ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Saya lagi mencari pemilik panah merah ini. Karena pagi-pagi sekali panah merah ini berada di atas mobil saya. Dan saya percaya bahwa ini tanda jodoh yang selama ini saya cari. Ah ini, panah merah ini memang milik saya. Maukah kau jadi istriku? Atap dia, Kak. Ya. , ya. Ketika awak ini bangun Di peti pundi-pundi harta emas awak ini Terdapat panah kuning ini Dan awak percaya Si empunya ini Pastilah jodoh awak yang selama ini awak cari Iya Panah kuning itu Memang milik saya Sepatnya kita akan menikah Mari Akhirnya semua pergi Sekarang dimana jodoh aku Apakah diorang kaya juga Maaf Saya menemukan anak panah ini Di atas rumput hutan sebelah tempat saya menebang kayu Apakah ini berarti bahwa Gak mungkin Panah itu memang milik saya Mungkin saya salah melemparnya Saya ambil Terima kasih Apa aku salah yang melempar panah ini Kenapa panah ini bisa jatuh ke tangan pemuda Penebang kayu seperti itu Gak mungkin kalau panah ini bisa jatuh ke tangan pemuda sederhana kayak gitu Kadika saja jodohnya kaya Kadisi juga Besok Aku harus melempar panah ini sekali lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Delia anakku Itulah takdirmu Kamu harus menikah dengannya Karena itulah jodohmu Kakak-kakakmu Mendapatkan jodoh yang baik Karena mereka sabar menunggu Sementara kamu Tidak Terlalu tergesa-gesa Tapi sudahlah Kita tidak bisa melawan takdir Kita harus menerima semuanya Apa yang ditakdirkan oleh Tuhan Sekarang Kamu harus menikah dengan penebang kayu itu Ingat Ini pesanku Ayah Bukan aku yang ingin menelusrat itu Sebetulnya aku belum mau menikah ya Bukan aku T Ouais Maksudnya aku Tungg Dear Ya Tuhan, jika aku harus menjalani kehidupan sederhana seperti ini, aku masih sanggup, tapi yang aku cemaskan, hanya masa depan anakku. Tolong Tuhan, beri dia yang terbaik. Dua ibu bayi bungil ini akan terkabul. Dan setiap kali ia tersenyum, akan muncul sekuntum mawar yang cantik, melambangkan kecantikan yang abadi. Dan apabila ia menangis, yang keluar dari sudut matanya bukanlah air mata, melainkan butiran mutiara yang indah sekali. Itu menandakan bahwa hidupnya akan bahagia selamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iya, soalnya ibu kalau masak, selalu pakai cinta. Jadinya enak deh! Subhanallah, kajaiban apa ini? senyum mawar berubah jadi bunga-bunga, bu! Benar, pak. Bunga ini bagus sekali. Bahkan di pasar pun, aku nggak pernah melihat pedagang menjual bunga sebagus dan seindah ini. Subhanallah. Kalian tidak perlu takut pada kami semua. Saya adalah peri keindahan bagi mawar selama ini. Benar sekali sayang, dan saya adalah peri perlindungan kemakmuran bagi kamu mawar. Terima kasih peri, karena selama ini telah mendengar doa-doa saya, dan menjaga putri kami. Iya, peri-peri maat baik sama mawar. Iya mawar yang cantik, kamu juga harus selalu menjaga dirimu baik-baik. Tapi, kini saatnya bagi kami untuk meninggalkan kamu sayang, karena saat ini umur kamu genap dua belas tahun. Tapi, jangan khawatir mawar. Kami akan selalu melindungi kamu dari kejauhan. Dengan apa yang sudah kalian memberikan pada anakku, sudah lebih dari cukup. Nah, selamat tinggal mawar. Selamat tinggal mawar. Selamat tinggal mawar. Bos, kok udah lepas lagi? Kelinci itu kan cukup besar, pasti banyak laginya. Iya bos. Jangan. Kasian, kelinci ini sudah melahirkan. Kalau dibunuh, saya nggak tega. Waduh, kok dia tahu aja sih? Yaudah lah, kita cari lagi ya. Ada apa sih, bos? Ada apa? Yaudah, kita kesana ya. Untung aja dia nggak ngeliat aku. Ibu udah pesen kalau aku itu dilarang ketemu sama sembarangan orang. Tapi, dia siapa ya? Kenapa baru kali ini aku ketemu sama di hidupan ini? Dunia hayalan, dunia impian. Pak, mawar debatin bapak cari kaya bakai. Bapak harus kuat. Bapak nggak boleh ninggalin mawar sama ibu. Ya, Pak. Ibu, Bapak pasti sembuh kan? Maafin saya, Pak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu, ibu nggak boleh pasrah kaya gitu. Bapak harus sembuh. 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 Mata mawar berubah jadi mutiara ya? Mutiara... Sayang, air mata kamu benar-benar berubah jadi mutiara. Ibu, Ibu mau ngapain? Kita bisa beli obat untuk Bapak, sayang. Ibu akan jual mutiara-mutiara ini. Ibu, itu kan cuma air mata mawar. Mana mungkin Anda yang mau beli? Belum tentu, kan? Mutiara-mutiara itu benar-benar asli. Ibu akan coba. Besok Ibu akan ke pasar. Lihat, sayang. Kalau mutiara ini tidak ada harganya. Ibu akan jual bunga-bunga ini ke pasar. Pasti akan laku. Karena bunga-bunga ini sangat indah. Iya, Bu. Ini mutiaranya, Pak. Iya, Bu. Coba saya lihat dulu ya. Ini, Bu. Iya, 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 saya ambil, Bu. Ya. Sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Pak. Eh, Bu. Ini. Ini. Pak, punya barang bagus nggak? Ya, dua hari yang lalu kan, Bu, beli koleksi kami yang terbaru. Jadi koleksi yang terbarunya sekarang nggak ada lagi, Bu. Emangnya nggak ada stok dari kota? Ya, Bu. Harga permata sekarang mahal. Saya nggak berani kalkulasi, Bu. Eh, tapi, Bu, saya punya mutiara yang asli, Bu. Yang baru. Halus dan murni. Sini, saya mau lihat. Ini, Bu. Mutiara itu saya belum kerjain, Bu. Mutiara itu masih mentah. Belum bisa dibuat kalung atau gelang. Tuh kan, Bu. Mutiara ini sangat berharga sekali. Terbuat dari keajaiban air mata seorang gadis cantik, Bu. Apa? Dan mutiara ini dari air mata gadis bernama Mawar. Dia gadis paling cantik yang terkenal di desa Pandan, Bu. Walaupun dia hanya seorang anak tukang kayu bakar, tapi Tuhan sangat menyayangi dia, Bu. Dan keajaiban banyak sekali. Kurang ajar. Siapa gadis ini? Masa di desa ini ada yang melebihi kecantikan anakku Lora? Aku harus cari tahu soal gadis ini. Pak, ini bunganya. Wah, bagus amat bunganya. Syukur pada Tuhan, Pak. Dia maha besar. Mawar. Akhirnya bunga ini aku juga dijual ya, Pak. Bunga dari senyuman Mawar. Ini penjualan bunga kamu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu beli bunga, Pak Tanya? Ya. Bunganya seperti biasa. Silahkan pilih, Pak Tanya. Bunga apa ini? Ini bunga baru, Pak. Bunga khas. Maksudnya? Ini bunga gajaiban seorang Mawar, Pak. Yang seorang gadis cantik, Pak. Karena bila tersenyum saja, Pak. Dia akan mengeluarkan bunga seindah ini, Pak. Apalagi kalau dia bersedih, menangis, air matanya saja bisa berubah jadi mutiara, Pak. Kamu ini ada desa saja. Mana mungkin ada seperti itu. Lagipula mana mungkin ada bidadari tinggal di desa Pandan. Ya, Pak Karis nggak percaya. Ya, jelasnya tidak percaya. Saya percaya kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu, akhirnya bapak udah lumayan juga ya. Untung ada obat itu. Semua yang ibu bawa itu laku dijual. Mutiara-mutiara tangismu itu asli. Dan bunga-bunga senyumanmu itu juga laku untuk dijual. Syukurlah, Bu. Seenggaknya uang itu bisa digunakan untuk pengobatan bapak. Iya, kamu benar. Tapi untuk sementara ini, kamu harus hati-hati kalau keluar. Ibu nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Maksud ibu apa? Ibu takut semakin banyak orang yang mengenal kamu, semakin banyak orang yang mau menculik kamu. Bu, mana mungkin sih ada orang setega itu sama Mawar? Ibu tahu nggak, tadi siang Mawar ketemu sama pria yang sangat baik. Dia itu memasang perangkap kelinci. Tapi setelah kelinci itu kena perangkapnya, ibu tahu apa yang dilakuin. Dia malah ngelapas kelinci itu, Bu. Karena dia tahu kelinci itu lagi hamil. Jadi, ibu tenang aja ya. Iya. Tapi nggak banyak orang sebaik itu, sayang. Pokoknya kamu dengar ibu ya. Ibu nggak mau kamu keluar terlalu jauh. Dan nanti kalau ada orang yang melihat kamu, kamu harus sembunyi. Karena ibu takut semakin banyak orang yang mengenal kamu, semakin banyak orang yang mau memanfaatkan kamu. Ibu, Bapak, jangan khawatir ya. Lagi pulau juga mawar, nggak akan pergi jauh-jauh kok dari rumah. Tidak. 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 Bagus Pak Bagus, Adi Sebaiknya sekarang kamu sarapan dulu Karena hari ini kita akan sibuk menangani warga Ya, Pak Saya permisi dulu, Pak Silakan Ibu, seperti biasa pagi ini Aku membawakan bunga-bunga yang cantik untukmu Aku akan selalu menepati permintaanmu yang terakhir Untuk selalu membawakan bunga-bunga yang cantik di hadapan fotomu Dan bunga-bunga ini adalah bukan bunga sembarangan Konon Orang-orang mengatakan Bunga-bunga ini berasal dari senyuman seorang gadis yang cantik Namun orang-orang yang mengatakan itu tidak tahu di mana gadis itu berada Tapi justru itulah Yang membuat diriku menjadi penasaran Mereka mengatakan Gadis cantik itu begitu cantik Bagaikan titisan seorang pidadari Bagaimana menurutmu, Bu? Apakah gadis itu cocok untuk Satria? Kamu nggak percaya apa yang Ibu bilang? Yang masuk akal aja deh, Bu Mana ada coba gadis keturunan bidadari Tinggalnya di pinggir hutan pula Emangnya cerita nawang wulan Kamu nggak harus percaya sama Ibu Semua ini benar Dan sekarang ini aja Ibu lagi bikin kalung mutiara dari ermatanya dia Dan semua orang-orang di sini juga tahu kisah tentang gadis bidadari itu Yaudah Terus emangnya kenapa? Ini bisa jadi ancaman buat kamu Apa? Kamu akan gagal menikah dengan Satria Kalau sampai Om Teguh tahu tentang gadis itu dan keajaibannya Kamu akan gagal menikah dengan dia Kenapa? Karena Om Teguh ingin yang terbaik untuk Satria Tapi Ibu, Ibu kan masih ada darah kekeluargaan sama Om Teguh Ibu bilang juga cuma aku kan yang punya kesempatan untuk nikah sama Satria Pastinya Ibu bisa dong minta Om Teguh untuk segera nikahin aku sama Satria Iya, apapun yang terjadi kamu harus menikah dengan Satria Dan kamu harus ingat Lora Harta warisan ayah kamu sudah habis Dan kita harus segera mendapatkan harta lagi Dan Satria lah orang-orang satu-satunya yang bisa membantu kita Tapi kapan dong aku bisa ketemu sama Satria, Bu? Aku kan pengen juga nunjukin Kalau aku tuh pantas untuk nikah sama dia Kamu sabar ya sayang Kita tunggu waktu yang tepat ya Tapi jangan terlalu lama dong, Bu Ntar kesempatan aku bisa direbut sama cewek yang tadi Ibu ceritain Ntar lama-lama kita bisa jatuh miskin lagi Jadi sekarang mau kamu bagaimana? Satria, Satria Kamu kemana? Ya abis ini ayah tadi menggebu-gebu ngomong Kita kan mau ngomong panjang lebar ya Sekarang ayah mendingan langsung aja Ayah mau nyapa Ayah ingin kamu cari dia Cari gadis cantik bagai bidadari itu Mengerti? Iya, iya, iya Ah, dah sangat muda Maafkan aku, Bu Aku hanya ingin yang terbaik untuk anak kita Oh, ini aku pikir siapa Silahkan duduk Kok kamu bicara sendiri, Mas? Aku tadi baru saja membicarakan soal gadis cantik bagai bidadari Yang kabarnya sudah tersiar di seluruh penjuru desa Jadi aku pikir Sebaiknya aku minta bantuan kamu saja Untuk mencarinya Bagaimana? Sialan Kenapa Teguh udah dengar soal gadis itu? Ini gak boleh terjadi Bisa-bisa begitu gadis itu ditemukan Satria langsung dinikahkan dengan dia Bagaimana, Wenny? Kamu setuju kan? Ehm Tapi Kenapa mesti aku, Mas? Karena aku yakin Kamu pasti bisa meyakinkan mereka Untuk melepas gadis itu Katakan saja Kamu adalah seorang utusan Kepala desa yang sedang mencari jodoh untuk anak tunggalnya Yang penting Kamu harus bisa buat percaya Orang tua gadis itu Ya Bagaimana kabarnya putrimu? Kapan dia mau dibawa kemari? Bukankah Dia sudah datang dari kota? Iya, Mas Tapi gak apa-apa Dia bisa menunggu Yang penting Kepentingannya Mas aja dulu Terima kasih, Wenny Ibu ini gimana sih? Katanya aku yang mau menikah sama Satria Udah gitu katanya ibu sendiri yang mau cari segala cara Eh, ternyata ibu yang cari gadis itu Untuk ditemuin sama Om Teguh Ibu juga kesal Tapi aku tenang aja Ibu punya ide bagus Maksud ibu? Sini kamu Sini kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa kamu garis cantik Tunggu Tolong, jangan tinggalkan aku Aku akan berjanji Akan mencintai kamu seginap hati aku Kebenaran kamu di samping aku Membuat kebahagiaan aku terbesar dalam hidup aku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa aku mimpi kayak gini Siapa wanita cantik itu Apa di benar-benar ada? Terima kasih telah menonton Permisi Permisi Ya Saya mau tanya apa ini benar rumahnya Mawar? Iya benar Silahkan masuk bu Ya terima kasih Maaf ya bu Maaf ya bu Saya tinggal ke dalam dulu Saya mau buat minuman Ya terima kasih Rumah ya bu Rumahnya benar-benar mirip kandang Tapi ini semua akan lebih mudah untuk memuluskan rencanaku Ayahnya aja lumpuh Ayahnya aja lumpuh gak bisa dicara Dan aku akan lebih mudah menipu ibunya Aku juga akan lebih mudah membunuh anak itu Dan aku akan segera menikahkan putriku Lora dengan anak Pak Kade Satria Bukan dengan gadis jalan ini Bu Silahkan diminum Terima kasih ya Anak ibu kemana bu Memangnya ada apa dengan anak saya bu Saya mau Bu Selamat datang di gubuk kami bu Saya Mawar Dia benar-benar kelihatan sempurna Benar-benar seperti bidadari Aku harus lakukan rencanaku secepatnya Maaf ya bu Tapi apa maksud kedatangan ibu ke gubuk kami? Saya gak mau banyak basa-basi Saya datang ke sini Ingin menyampaikan pesan penting dari Pak Kades Apa? Dia meminta saya Untuk menjemput Mawar Untuk menikahkan dengan anaknya Satria Jadi siapkan saja semuanya Sekarang juga Saya harus membawa Mawar ke rumah Pak Kades Untuk ibu dan bapak Nanti saya akan siapkan mobil untuk menjemput Terlalu cepat bu Masalahnya adalah Satria akan segera mewarisi harta kekayaan ayahnya Tapi syaratnya Dia harus menikah Dan dia memilih Mawar Maaf nyonya Tapi Saya tuh belum pernah ketemu sama Satria Jadi mana mungkin Satria mau menikah dengan saya? Dia sering berburu ke hutan Dan mungkin saja dia mendengar banyak cerita tentang kamu Dan dia menyuruh saya menjemput kamu ke sini Sampai jumpa di video selanjutnya Bu Mawar inget Mawar pernah ketemu sama Satria Bu Mawar pernah ketemu di hutan Bu Ibu inget kan? Pemuda yang kamu ceritakan Kalau dia baik sekali sama klinci Iya Dia boranya Dia Satria Dia benar-benar pria sangat baik Ternyata gadis ini sudah pernah lihat Satria Bahaya Aku harus secepatnya menjalankan rencanaku Apakah Mawar bersedia menikah dengan Satria? Kalau itu Saya tergantung sama Mawar Saya mau Saya mau menikah dengan Mas Satria Mawar Jaga diri kamu baik-baik ya Jangan lupa Kamu harus cepat kembali ke sini Bu Mawar janji Mawar akan cepat kembali ke sini Dan Mawar juga janji Mawar akan jemput bapak sama ibu Di saat pernikahan Mawar Bu Jaga bapak ya Mata itu Mata itu mengeluarkan mutiara Aku harus menukar Mata Mawar dengan Mata Lora Supaya Satria percaya Bahwa Lora adalah gadis cantik yang dicarinya Sepertinya Saya dan Mawar harus pergi sekarang dari sini Bu Mawar pergi dulu ya Ayo Ayo Mawar 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 Mawar, Mawar, ayo bangun, Mawar, ayo bangun, ayo bangun. Nyonya, kita harus sampai rumahnya Satri ya? Udah, sekarang kamu gak usah banyak-banyak, kita pergi dari sini ya. Ayo cepat, ayo. Nyonya, nyonya, kita kok cuma berdua aja di hutan ini? Ayo kita buruan jalan, mobil ini rusak, gak bisa dipake. Dan kita harus jalan jalan pintas. Ayo cepat. Tapi nyonya, kita mau kemana? Terus, penganyonya kemana? Mereka udah jalan duluan, dan kita harus nyampe di rumah kepala desa sebelum gelap. Ayo cepatan. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Rasain kamu. Pasti kamu kehausan. Aku memang sengaja bikin kamu capek dan haus Kenapa kamu? Saya capek sekalinya, saya harus istirahat sebentar aja Iya nya Kamu ini gimana sih? Kalau kita istirahat terus, kapan kita nyampe dulu pasat riak? Tapi nya saya capek nya, saya harus istirahat Ini saatnya menjebak kamu mawar Ya, saya boleh minta minumnya sedikit Saya kehausannya Kamu ini gimana sih? Udah dikasih serahat, sekarang malah minta minum Gak ada, itu minum aku dan udah tinggal dikit Tapi nya, saya bener-bener hausnya Saya butuh minum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nih, minuman untuk kamu Tapi kamu harus kumpulkan mugiara itu dan kasih dulu ke aku Cepat sekarang Nih, sekarang kamu boleh minum Terima kasih banyak kayaknya Bodoh sekali Gadis ini pasti sebentar lagi akan makin kelelahan Karena obat dalam minuman itu akan membuatnya semakin kehilangan tenaga Tidak 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 Jadi ini dari situ bu? Iya sayang Dia ibu buat kelelahan dengan obat itu Dan sekarang dia udah gak punya energi lagi Kita bisa dengan mudah untuk ngabisin dia dong Jangan Lora Kita harus manfaatin gadis ini dulu Sebelum kita menghabisi dia Nek, ini bayaran buat obat itu Dan sekarang mana daun sakti yang nenek janjiin? Suruh ia menempelkan daun ini ke matanya Dengan obat ini Pelan-pelan akan menghabisi nyawanya Bagus Dan sekarang nenek cepat pergi dari sini Dan ingat ya nenek ya Tutup mulut nenek Baik, rahasia ini akan aman Jangan perlu khawatir Ay Ay Aku akan kasih kamu air Aku akan kasih kamu air Untuk tempel daun ini Tempel ini tuh Pertama Demek Demek Dan Terima kasih. Sayang, sekarang mata mawar sudah pindah ke mata kamu. Dan sekarang mata ajaib kamu bisa mengeluarkan mutiara, sayang. Mata mawar kenapa? Apa aku udah cantik, Bu? Iya, sayang. Kamu cantik sekali. Dan ibu yakin kalau Satria melihat kamu udah pas jauh cinta sama kamu? Dan sekarang sebelumnya ibu harus menghabisi anak sialan ini. Biar rahasia kita bisa tersimpan. Eh, nih. Minum nih kamu. Minum. Habisin, habisin. Mata mawar kenapa? Mata mawar. Apa dia udah mati, Bu? Kamu kan dengar tadi nana itu bilang apa? Kalau cairan ini bisa menghabisi nyawanya penanahan. Oke. Yuk, kita pergi yuk. Yuk, beresin aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini. Bagaimana dengan gadis itu? Ini lho, gadis cantik itu. Wah. Matamu indah sekali, ya? Siapa namamu? Nama saya mawar, Tuan. Nama yang indah sekali. Silahkan masuk. Satria sudah lama menunggu. Eh, yaudah. Kalau gitu saya persiapkan mawar dulu, ya, Mas. Biar tambah cantik. Eh, silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Akhirnya, aku berhasil bertemu dengan Satria. Mulai sekarang, aku harus berusaha merebut hatinya. Biar dia jatuh cinta sama aku. Dan kita bakalan menikah. Seterusnya, aku yang bakal mewarisi semua hartanya. Benarkah ini gadis itu? Kenapa perasaan aku ragu, ya? Asal aku... Kami... 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 Kamu kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok Kamu jangan bohong deh Kamu kenapa? Kamu bilang aja sama aku Gimana aku bisa tahu Kalau kamu bener-bener mawar Bener-bener wanita cantik Yang penuh kajaiban Ya Gue ngerasa aja Gadis itu Gadis itu Kamu tega banget sih Satria Kamu yang ngundang aku kesini Dan sekarang kamu nggak percaya sama aku Kamu ragu sama aku Aku ini bener-bener mawar Satria Mawar? Aku ini bener-bener mawar Terima kasih Aku masih ga percaya sama aku. Maafin aku ya, Mawar. Ya hayalah punya impian. Siapa gadis ini? Ada apa dia kesini ya? Jangan, jangan. Dia sudah mati. Dia masih hidup. Astaghfirullahaladzim, dia masih hidup. Meng? 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 Terima kasih telah menonton 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 Pokoknya ibu akan tetap menonton Terima kasih telah 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 menonton Mereka Terima kasih telah menonton 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 Sampai ganladı Kem crop Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Orang yang jahat terhadap kamu. Karena kamu memiliki keajaiban. Kamu harus jaga diri, Mawar. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Supaya orang-orang jahat di sana tidak bisa menemukan kamu di sini, Mawar. Tapi sebenarnya yang jahat itu Ibu Eni. Dia itu sangat menginginkan anak perempuan yang menikah dengan Satria. Dan mengambil semua hartanya Satria, Pak. Tapi kenapa mereka bisa sejahat itu sama kamu? Sebenarnya Pak Teguh itu mengutus Bueni untuk menjemput saya. Untuk bisa menikahi anaknya Pak Teguh, Satria. Setelah itu saya tidak tahu apa-apa lagi. Yang saya ingat saya hanya di bawah kuhutan. Lalu saya tidak tahu apa-apa lagi, Pak. Kamu tidak ingat apa-apa lagi? Saya hanya ingin bola mata saya kembali, Pak. Bola mata mutiara saya. Setelah itu saya tidak menginginkan apa-apa lagi, Pak. Tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Ya, yang sabar ya, nak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu kamu. Sebaiknya bisa kita selidiki terlebih dahulu siapa yang mengambil bola mata kamu. Siapa tahu nanti bola mata kamu bisa kita ambil kembali. Caranya bagaimana, Pak? Pasti yang mengambil bola mata kamu belum puas. Karena keajaiban yang satu lagi belum bisa mereka dapatkan. Bapak akan coba cari tahu lewat bunga mawar kamu ini. Kamu jangan khawatir, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya mau menawarkan sesuatu. Maaf ya, Pak. Saya tidak punya barang bekas, tuh. Barang saya mewah semua. Jadi, mendingan Bapak pergi saja, deh. Ya, sudah. Kalau begitu. Maaf, saya permisi, nyonya. Dari mana, Bapak dapat bunga-bunga ini? Maaf, nyonya. Itu rahasia, nyonya. Yang terpenting adalah bunga-bungaan ini yang menjual hanyalah saya. Karena ini bunga bidadari, nyonya. Tempatnya jauh sekali di sana. Harum sekali bunga, ya. Berapa harga bunga ini? Bunga ini tidak bisa dibeli dengan uang, nyonya. Tidak bisa dibeli pakai uang. Jadi, Bapak mau dibelinya pakai apa? Dengan bola mata mutiara, nyonya. Aku punya kok. Nyonya, jadi ditukar enggak? Permisi. Jadi, Bapak sudah ketemu sama anaknya nyonya Weni? Iya, nak. Ternyata kecurigaan Bapak itu benar. Lora lah yang mengambil bola matamu itu. Berarti? Itu artinya sudah enggak ada kemungkinan lagi untuk mengambil bola mata saya, Pak. Kamu jangan sedih. Kamu pasti akan berhasil mendapatkan bola matamu itu. Ya? Bapak pasti akan bantu, ya? Tapi, Pak. Bagaimana caranya? Bapak punya ide. Apa? dia cara pernikahan mereka, Pak? Mawar. Aku minta maaf, ya. Iya, aku udah enggak apa-apa kok. Lagian kan kamu enggak salah apa-apa. Jadi kenapa kamu harus minta maaf? Tapi kan selama ini aku udah ragu sama kamu. Ya, seharusnya aku enggak berpikiran seperti itu. Aku menyesal, Mawar. Waktu Tante Weni nasihatin aku. Kalau perbuatan aku itu salah. Tapi aku udah enggak apa-apa kok. Jadi kamu enggak perlu nyesel kayak gitu, ya? Ya, harusnya kita saling percaya. Kita kan udah mau nikah. Iya kan? Besok, kamu mau menikah sama aku. Mau? Mau? Enak ya, Tante Weni nasihatin. Jadi maturan raya. Duh, betapa senengnya Mawar, ya? Ya iyalah. Bu Haji, gue pasti seneng banget. Anaknya Pak Gadis gitu. Ganteng. Satria. Ada apa ya, Mbak? Ini, Bu. Ada undangan dari Pak Teguh. Pak Teguh anaknya mau menikah? Ah, jangan pura-pura ngetahu dong, Bu. Semua warga juga udah pada dikasih undangannya kok. Mau nikah sama siapa? Loh, saya ini baru mengasih ucapan selamat buat Bu Delia. Kan Mawar yang menikah sama Satria. Pak, Pak. Lihat, Pak. Akhirnya Mawar menikah dengan Satria, Pak. 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 Kata, Pak. Lihat, Bu. Sekarang, Bapak udah bisa bergerak dan bicara lagi, Pak. Mungkin ini karena Mawar, Bu. Selama ini aku sangat mekhawatirkan dia. Iya, Pak. Besok Mawar menikah, Pak. Kita udah kesana, Bu. Ternyata selama ini kita salah. Selama ini Mawar bahagia, Pak. Mawar, kamu kenapa, Nak? Kenapa, ya? Hidup Mawar nggak pernah bahagia. Siapa yang bilang begitu, Nak? Semua orang pasti bisa bahagia. Tapi, Pak. Besok itu Satria akan menikah sama Lora. Dan ditambah lagi. Sampai sekarang saya belum bisa melihat. Mawar, Bapak sudah putuskan untuk mengajak kamu hadir di dalam pesta nanti. Apa, Pak? Nggak mungkin, Pak. Nanti maleknya diusir sama mereka. Nggak mungkin, Mawar. Nggak mungkin. Karena undangan yang disebarkan tersebut itu untuk seluruh warga yang ada di desa pandan ini. Jadi, nggak akan mungkin kita diusir. Ya? Tapi, Pak. Keadaan saya seperti ini. Jadi, nggak mungkin. Justru itu, Mawar. Kita harus mengungkapkan kebenaran. Karena di dalam undangan tersebut itu tertuliskan yang menikah itu Satria dengan Mawar. Sementara kan kamu Mawar, kan? Ya, tapi... Maksud Bapak gimana? Kita harus membuat Lora mengakui segala perbuatannya terhadap kamu. Ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih banyak sekali, Rady. Terima kasih banyak sekali, Rady. Terima kasih banyak sekali, Rady. Tariah? Ya. Terima kasih banyak sekali. 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 Pak Cepat. Silakan, Pak. Baiklah, saudara-saudara semua. Karena semua sudah siap... Ayo, Pak Cepat. Pak Cepat. Pak Cepat. Saudara Satria, apakah anda sudah siap untuk melaksanakan ijab Kabul ini? Saya siap, Pak. Pak Cepat. Pak Cepat. Ibu Wenny. Di mana Mawar? Katakan di mana Mawar? Maksud ibu apa? Apa ibu kurang waras? Jangan bohong Bu Eni, saya suaminya dan Mawar juga anak saya, mana anak kami? Eh, diem kamu, dasar gembel, ngaku-ngaku, pergi kamu dari sini! Saya nggak peduli, saya cuma mau tanya di mana Mawar anak saya, saya nggak tahu, pergi kamu dari sini! Eh, ibu yang datang ke rumah saya untuk membawa Mawar, dan kenapa Satria menikah bukan dengan Mawar? Ibu! Mawar, Mawar anakku! Mawar, Mawar! 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 Astaga! Dialah Mawar yang sesungguhnya, senyumannya berubah menjadi bunga-bunga. Pasti, dia diperdaya hingga matanya buta. Ibu, takut nggak bisa ketemu kamu lagi, sayang. Mawar juga, Bu. Mawar minta maaf. Karena selama ini Mawar nggak bisa ngabarin Ibu. Karena sekarang Mawar buta, Bu. Belum matang putihara Mawar diambil sama orang. Tapi untungnya ada Pak Sabton nolongin Mawar. Tapi nggak apa-apa, sayang. Yang penting sekarang kita bisa ngumpul lagi. Dan Bapak udah sembuh, Pak. Bapak udah sembuh, sayang. Sekarang kita pulang aja, yuk. Mawar! Mawar! Mawar tunggu Mawar. Aku Satria. Ya selama ini nunggu kamu. Aku mohon sama kamu. Jangan tinggalkan aku, Mawar. Satria. Nggak mungkin. Aku harus pergi. Kita nggak mungkin bersatu, Satria. Karena keadaan aku sekarang udah kayak gitu. Maafin aku. Wenny. Mau kemana kamu? Mawar cantik. Kamu telah menunjukkan kesabaran hatimu, Mawar. Satria, apakah kamu bersedia bersanding dengan Mawar meskipun dia buta? Biarpun mau orang buta. Aku tetap mencintai dia. Mawar. Mawar. Kamu udah bisa ngeliat. Satria, ketulusan cintamu untuk Mawar memberikan kebahagiaan untuk dirinya. Sekarang, mata dia sudah pulih. Maka, hiduplah kalian dengan bahagia. Perih, terima kasih banyak ya. Kalian sudah menyelamatkan saya. Mereka menuhai apa yang mereka perbuatan. Mereka menuhai apa yang mereka perbuatan. Mereka tidak hanya menipu aku, tapi juga menipu kita semua. Dan mereka pantas mendapatkannya. Adi. Iya, Pak. Kurung mereka berdua di belakang. Tolong. Tolong. Lepasin. 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 Semua ini dapat tercipta dengan indahnya Bapak, aku sangat mencintai nyaman Ibu mila hutan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta dengan indahnya Dunia hayalan, dunia impian 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 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa